Prof. Edward Omar Sharif Hiyarej atau Edy Hiyarej pernah menjadi sorotan saat menjadi saksi ahli dalam kasus Kopi Sianida Mirna Salihin yang memberatkan Jessica Wongso. Kini KPK menetapkan Prof. Edy sebagai tersangka kasus dugaan suap 7 miliar rupiah pada Kamis 9 November 2023. Apakah kasus yang menjerat Prof. Edy ini bagian dari karma Kopi Sianida Jessica? Oto Hasibuan sebagai kuasa hukum Pro Bono Jessica tak mau berkomentar terkait kasus yang menjerat Edy tersebut. Edy Hiyarej dikenal sebagai profesor termuda saat berusia 37 tahun dan menjabat wakil Menteri Hukum dan HAM yang diangkat Presiden Jokowi Dodo. Ia wakil dari Menkum HAM Prof. Yasona Lawli. Prof. Edward Omar Sharif Hiyarej atau Edy Hiyarej yang juga merupakan guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dikenal sebagai spesialis saksi ahli. Edy melakoni profesi sampingan saksi ahli sejak tahun 2006. Ia berhenti setelah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Kemenkum HAM pada tahun 2020. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wemenkum HAM Edy Hiyarej sebagai tersangka kasus dugaan suap sebesar 7 miliar rupiah pada Kamis 9 November 2023. Kasus ini awalnya diungkap oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso yang melaporkan Edy pada bulan Maret tahun 2023 ke KPK. Diketahui pada sidang ke-14 kasus kopi Sianida sebagai saksi ahli, Prof. Edy bersaksi bahwa Majelis Hakim tak perlu ragu menjatuhkan hukuman kepada terduga pelaku Jessica Wongso meski motif pembunuhan belum terungkap. Terbaru saat penayangan film dokumenter garapan Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, publik mengingatkan kembali kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin karena meminum kopi Sianida. Menjawab keraguan publik tersebut, Prof. Edy yang selaku saksi ahli dalam sidang kasus Jessica saat itu menjelaskan kalau kasus Jessica itu sebenarnya telah terang-benderang. Prof. Edy mengatakan dirinya membaca seluruh keterangan ahli dan keterangan saksi. Prof. Edy mengungkapkan kalau ada dua keterangan ahli yang menambah keyakinan bahwa Jessica adalah pelakunya. Diketahui Jessica merasa amat terbantu dengan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan Oto Hasibuan sepanjang kasusnya bergulir di persidangan. Secara terpisah, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso Oto Hasibuan menegaskan layanan yang diberikan dalam kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin merupakan pro bono atau cuma-cuma. Hal tersebut menopis tuduhan bahwa terdapat pemerasan yang dilakukan dirinya sebagai kuasa hukum terhadap keluarga Jessica Wongso. Terkait saksi ahli Prof. Edy Hiyareci yang memberatkan Jessica Kumala Wongso kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap 7 miliar rupiah yang telah menjadi tersangka di KPK. Oto Hasibuan tidak bisa berkomentar. Ketika ditanyakan apakah ini bagian dari karma, ketua umum peradi itu hanya menjawab singkat hanya Tuhan yang tahu ujarnya.